Ya pemirsa, pemerintah kota sungai penuh mewacanakan akan memberi penghargaan kepada pedagang yang menjaga kebersihan pasar. Penilaian kebersihan akan dilakukan 24 jam melalui kamera pemantau yang dipasang di setiap sudut pasar. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Terus perbaru informasi Anda melalui program berita JekTV lainnya. Selain itu, informasi JekTV juga dapat diakses melalui media sosial JekTV di bawah ini. Atas nama kerebat kerja yang bertugas, saya Dodi Kurniawan unduk diri. Terima kasih dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Pasar tradisional biasanya identik dengan kondisinya yang kotor, berantakan, dan jauh dari kata bersih. Untuk mematahkan persepsi tersebut, pemerintah kota sungai penuh mewacanakan pemberian penghargaan kepada pedagang yang menjaga kebersihan lapak. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh, Deddy Irianto, mengatakan, Wacana pemberian penghargaan kepada para pedagang pasar Tanjung Bajure ini diprioritaskan untuk kebersihan lapak berjualan mereka. Penilaian kebersihan akan dipantau secara langsung maupun melalui CCTV yang telah dipasang di 16 titik. Pedagang yang dinilai rajin menjaga kebersihan, maka akan diberikan penghargaan untuk memotivasi mereka agar lebih menjaga kebersihan. Saat ini disperindak masih mengkaji aspek penilaian dari program pemberian penghargaan kepada pedagang yang menjaga kebersihan. Jika sudah rampung, maka dalam waktu dekat program tersebut akan dilaksanakan. Dan wacana kami ke depan, kami akan membuat suatu bentuk penghargaan kepada pedagang yang menjaga tempat lokasi pasar atau lokasi tempat yang pedagang bersih, itu kita beri apresiasi, mungkin berbentuk pegang penghargaan atau bentuk yang lainnya. Sebelumnya, kamera pemantau atau CCTV dipasang di 16 titik dalam pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh melalui bidang pengelolaan pasar dapat memantau dan mengontrol aktivitas para pedagang dan pembeli dengan mudah. CCTV juga dapat membantu mengurangi aksi pencopetan maupun aksi kriminalitas di pasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!